Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setulur Semoga kita selalu dalam lindungannya Diberi kesehatan serta kelancaran rezeki Pada kesempatan video kali ini Saya akan mencari bahan bonsai cong-cong belut Atau yang kita kenal dengan nama ilang-ilang Sebelum kita lanjut Mohon sedurku semua Like video saya Tonton videonya sampai selesai Serta subscribe channel saya Supaya saya bisa Membuat konten-konten yang bermanfaat Nah kita langsung saja menuju lokasi Kali ini masih di seputaran pinggiran sungai Karena disana terdapat banyak ya Pohon ilang-ilang Tumbuh liar Di pinggiran sungai Kebetulan Ini musim hujan Jadi Aliran sungai Masih Banjir ya Sungai ini Kalau musim kemarau Kering Nggak ada airnya Hanya bebatuan Dan kalau Banjir seperti ini Hanya musim Penghujan saja Kita lanjut Mengusuri Pinggiran sungai Sambil Melihat Kanan kiri Barangkali ada Bahan-bahan Untuk Dibuat bonsai Nah bisa kita lihat Disini Airnya Deras ya Karena Kemarin hujan Kemarin malam Sama tadi malam Hujan lebat Jadi Airnya Cukup deras Nah ini rekan saya Mendapat Bambu mikro ini Nah sekalian mengambil Pohon bambu mikro Yang nantinya Juga dibikin Hiasan Pohon hias Ya Yang seperti Video sebelumnya Saya juga Pernah membuat Pohon hias Menggunakan Tanaman liar ini Tanaman Bambu mikro Seperti ini Tanamannya Bisa Dicek ya Di video sebelumnya Saya membuat Caranya Membuat Tanaman Hias Menggunakan Tanaman liar Nah kita lanjut Lagi Melewati Tebing Karena Kalau lewat Atas Memutar Ya ini Lanjut Melewati Tebing Harus Ekstra Hati-hati Karena Kalau terjebur Itu Dalam Sekali Kurang Lebih Ya Hampir Dua Meter Itu Dalamnya Nah kita Akan menuju Kesana Menuju Ke Arah Aliran Sungai Nah airnya Kecoklatan Seperti ini Ya Ini adalah Air Hujan Banjir Air Hujan Yang Bercampur Tanah Jadinya Sungai Disini Warnanya Coklat Coklat Seperti ini Kita Masih Lanjut Karena Belum Menemukan Bahan Yang Menarik Kali Ini Kita Menyeberangi Arus Sungai Dan Kita Mencari Yang Dangkal Supaya Tidak Terlalu Basah Ya Sampai Kepakaian Nah Sekarang Kita Menemukan Di atas Batu Di atas Batu Ada Pohon Hilang Hilang Kita Langsung Ngambilnya Disini Tukup Banyak Sekali Seperti ini Daunnya Bulat Kecil Dan Ini Buahnya Yang Belum Mateng Ya Masih Hijau Warnanya Kita Cari Yang Sudah Mateng Biasanya Berwarna Hitam Hitam Dan Disini Ada Yang Sudah Mateng Buahnya Seperti Ini Berwarna Hitam Ke Abu Abu Seperti Ini Yang Ini Cukup Bagus Daunnya Kecil Kecil Bisa Untuk Bonsai Ya Bahan Bonsai Sekarang Kita Sudah Mendapatkan Pohon Hilang Hilang Cukup Penari Ini Kita Lihat Dari Sini Menyambung Ya Jadi Ini Seperti Dua Pohon Yang Menyambung Dari Satu Karena Di Tengah Itu Ada Batang Disini Ada Akar Batang Ini Yang Menyambung Dan Ini Ada Liuan Alami Yang Terbentuk Setara Alam Nah Kita Langsung Membersihkan Ini Adalah Penampaan Setelah Kita Bersihkan Ranting Ranting Yang Tidak Dipakai Dan Kita Ambil Yang Bakal Digunakan Untuk Ranting Dahan Seperti Ini Ini Setelah Saya Bersihkan Dan Saya Potong Jadi Kelihatan Disitu Ada Dua Pohon Terus Ada Satu Batang Yang Menggabungkan Di Tengahnya Jadi Menyambung Lumayan Unik Ini Bisa Dijadikan Tanaman Bonsai Ilang Ilang Dan Pohon Ilang Ilang Ini Cepat Sekali Turbus Meskipun Kita Tanam Langsung Jadi Tidak Perlu Perangsang Akar Atau Sebagainya Jadi Sangat Mudah Sekali Terubus Asalkan Tanahnya Selalu Gembur Atau Tanah Yang Subur Nah Seperti Ini Ini Pohon Daun Kecil Bulat Jadi Sangat Bagus Daun Terus Rapi Kecil Kecil Rapi Nah Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Salam Satu Hobi Kecil Tenggo Kecil Kecil Pohon